Intro Halo Barudak Salamupi, bagaimana kabar kalian? Dan semoga tetap sehat dan tentunya selalu bersyukur dan bahagia Kali ini memang Dik akan membahas lagi alur cerita film Wonderland Live Action Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Di awal film kita akan dibawa ke sebuah sekte Tianyuan Yang mana salah satu murid disana yang bernama Xingyun berbicara kepada ketua sekte Ia diberitahu bahwa gurunya ini akan segera mati Atau akan diangkat menuju keabadian Dan Xingyun pun diminta untuk menjadi ketua sekte selanjutnya Xingyun sempat menolak Karena para seniornya lebih pantas untuk menjadi ketua sekte selanjutnya Gurunya pun lalu meyakinkan Xingyun Walaupun kultipasinya hanya di tingkat 5 surgawi Dengan statusnya sebagai ketua sekte Maka Xingyun akan mempunyai cara untuk membalas dendam Gurunya pun lalu meminta Xingyun untuk menjaga peninggalan kakeknya Yaitu lukisan Dewi Surga 9 Dan jika Xingyun bisa menyadari misteri dari lukisan tersebut Kemungkinan mereka akan bisa bertemu kembali Sebelum pergi, gurunya memberikan Xingyun tiga tas kecil Dan jika Xingyun berada dalam masalah Maka bukalah salah satunya Di sini kita diberitahu masa lalu dari Xingyun Sejak kecil meridianya tidak seperti orang lain Ayahnya pun menitipkannya kepada sekte Tianyuan Dan ia dilatih oleh ketua sekte Ketika peperangan besar terjadi Banyak anggota sekte yang dihabisi Dan hanya ialah yang berhasil selamat saat itu Scene lalu berpindah Yang mana orang-orang tidak percaya dengan kemampuan Xingyun sebagai ketua sekte Apalagi dirinya hanya berada di tingkat lima surgawi Para tetua lalu menghentikan pembicaraan mereka Karena Xingyun ini ditunjuk langsung oleh ketua sekte sebelumnya Lalu Xingyun pun datang Dan mereka semua memberikan hormat kepadanya Tetua lalu memberikan daftar murid sekte Tianyuan Dimana Mereka semua akan menghormatinya sebagai ketua sekte Scene lalu berpindah ke sebuah kota Yang mana ada dua orang yang mencurigakan Mendengar dari pembicaraannya Mereka adalah Xingyun dan rekannya Ternyata mereka ini sudah menghabisi beberapa ahli dari tingkat surgawi Sebelum menjadi imortal Gurunya sudah memprediksi hari ini Dan sudah memberikan identitas baru untuk Xingyun Scene lalu berpindah ke suatu rumah Yang berisi orang ini Diceritakan saat ia masih kecil Dirinya sering dibully oleh orang-orang Karena dianggap sebagai anak haram tetua ketiga Kembali kepada Xingyun Ia dan rekannya sedang berada di depan rumah orang tadi Dan ternyata nama orang itu adalah Yi Xingyun Mendengar hal itu Xingyun tidak heran Karena ini semua sudah diatur oleh gurunya Yi Xingyun yang sedang frustasi Lalu ia melemparkan sebuah pot Dan pot tersebut berhasil ditangkap oleh Xingyun Yi Xingyun yang melihat Xingyun Menganggap kalau Xingyun ini adalah utusan dari keluarga King Yu Dan bertujuan untuk membunuhnya Xingyun pun mengatakan Bahwa tak perlu untuk dirinya mengambil nyawa Yi Xingyun Karena di dada Yi Xingyun ini sudah ada 6 luka Dan salah satunya melukai jantung dan paru-paru Dan paling lama Yi Xingyun hidup adalah 1 jam lagi Setelah itu dia akan mati Xingyun lalu memberitahu identitas asli Xingyun Dan ternyata nama aslinya adalah Jiang Yi Dia adalah putra ke-10 dari Raja Ning Jiang Yi sangat senang Karena dia adalah seorang pangeran Jiang Yi yang sakit parah lalu meminta Xingyun untuk mengantarkannya ke kerajaan Karena disana Jiang Yi bisa diobati oleh dokter kerajaan Namun Xingyun mengatakan Bahwa dokter itu tidak akan bisa menyembuhkan Jiang Yi Jiang Yi yang ingin pulang memohon kepada Xingyun Ia berjanji akan memberikan setengah dari kekayaannya kepada Xingyun Xingyun lalu mengatakan bahwa Jiang Yi sudah sekarat Sebelum mereka sampai ke pintu gerbang keluarga King Yu Jiang Yi akan mati terlebih dahulu Xingyun yang mendengar Jiang Yi masih ingin hidup Ia lalu menawarkan sebuah kesepakatan Namun sebelum itu Xingyun membuka identitasnya Saat melihat Xingyun Jiang Yi sangat kaget Karena wajah mereka ternyata mirip Xingyun lalu membuat kesepakatan untuk mereka saling bertukar identitas Jiang Yi yang mendengar hal itu mengerti Bahwa Xingyun ini ingin mendapatkan semua kekayaannya Dan bermaksud untuk membunuhnya Jiang Yi lalu menyerang Xingyun Namun itu tidak ada gunanya Jiang Yi sangat bersedih Karena ia seharusnya menjadi seorang pangeran dan mempunyai kekuatan Namun itu semua tidak bisa ia dapatkan Xing Yun pun lalu memberikan dua pilihan Yaitu menukar identitas mereka atau mati Jiang Yi pun akhirnya menyetujui kesepakatan Xing Yun Xing Yun lalu memberikan sebuah pil kepada Jiang Yi Dan nanti akan ada orang yang menjemputnya Jiang Yi curiga jika pil itu ada racunnya Xing Yun pun lalu mengatakan Bahwa ia tidak perlu melakukan apa-apa untuk membunuh Jiang Yi Karena dengan menunggu satu jam saja Ia akan mati dengan sendirinya Jiang Yi pun lalu menerima obat pil dari Xing Yun Dan setelah dimakan ia pun langsung tak sadarkan diri Xing Yun mulai mengubah pakaiannya Dan tak lama kemudian kedua anggotanya yang bernama Ying Sha Dan namentan mimin yang bernama Yu Yin Datang menemuinya Ying Sha memberikan sebuah gulungan Yang berisikan informasi pembunuh orang tuanya Xing Yun lalu meminta Ying Sha untuk membawa Jiang Yi ke sekte mereka Untuk menyembuhkannya dan memasukkannya ke dalam tahanan Yu Yin berkeinginan untuk langsung menghabisinya Namun Xing Yun tidak mengizinkannya Karena kedepannya Jiang Yi ini masih bisa untuk dimanfaatkan Xing Yun lalu meminta Ying Sha untuk pergi terlebih dahulu Sementara Yu Yin tetap berada disini Ying Sha先走 Yu Yin Xing Yun lalu mengatakan Apakah Yu Yin puas dengan keputusannya? Ternyata Xing Yun ini tahu Bahwa Yu Yin tidak setuju Xing Yun menjadi ketua sekte mereka Xing Yun pun sedikit mengoda Yu Yin Dan memberi tahunya jika penantang keputusannya Maka sama saja dengan dia mengkhianati sekte Dan karena Yu Yin ini adalah salah satu asasin Dia pasti tahu apa hukuman yang akan diberikan kepada seorang pengkhianat Yu Yin pun lalu menjawab Bahwa ia akan terus setia Walaupun di dalam hatinya ini dia masih kesal kepada Xing Yun Setelah Yu Yin pergi Xing Yun pun memperhatikan lukisan Dewi Sembilan Yang mana dia ini masih penasaran dengan pesan terakhir dari gurunya Di saat ia melihat lukisan tersebut Qi di dalam tubuhnya mulai tidak beraturan Pantas saja gurunya ini meminta Xing Yun untuk memahami misteri dari lukisan tersebut Karena sudah sejauh ini Dia harus menjadi lebih kuat Jika dia gagal dalam misi ini Sekte Tian Yuan akan dihancurkan Xin lalu berpindah ke tempat keluarga King Yu Xing Yun yang sedang berkultipasi didatangi oleh Jou Kang Jou Kang ini sangat misterius Karena Xing Yun tidak bisa mendapatkan informasi apapun Selain dari identitasnya yang berasal dari ibu kota dinasti Jou Meskipun Jou Kang ini lemah dan tidak bisa senibela diri Tapi ia selalu melindungi Jiang Yi ketika Jiang Yi sedang dibully Karena mereka ini adalah saudara sesumpah Di sini Jou Kang memberikan Xing Yun obat untuk lukanya Karena ia sebelumnya mengetahui bahwa Jiang Yi terluka Jou Kang lalu mengajak Xing Yun untuk ikut bersamanya ke Hao Jing Karena dia tahu Xing Yun ini tidak bahagia Berada di keluarga King Yu Namun Xing Yun tidak bisa ikut Karena ia akan terus berlatih supaya dirinya bisa menjadi murid tetua agung Mendengar perkataan Xing Yun Membuat salah satu murid di sana tertawa Dia bernama Yi Xing Yu Menurut informasi yang Xing Yun dapat Dia ini adalah orang yang selalu membuli Jiang Yi Hingga Jiang Yi mendapatkan luka yang berat Di sini ia mengajak Xing Yun yang selalu berlindung di belakang Jou Kang Xing Yun yang sedang menyamar sangat kesal dengan perkataan Xing Yu Ia pun lalu maju untuk menghadapi Xing Yu Namun Jou Kang melarangnya Karena takut Xing Yun akan kembali terluka Xing Yun yang merupakan ketua sekte Tidak ingin berlindung di belakang punggung orang lain Jou Kang yang melihat sikap Xing Yun Merasa kalau Xing Yun ini berbeda dari yang dulu ia kenal Xing Yu lalu meledek Xing Yun Karena dia selalu dihajar habis-habisan Di tengah kebacatan Xing Yu Di sini ada seorang gadis yang menyaksikan pertarungan mereka Xing Yun dengan mudahnya mengalahkan Xing Yu Orang-orang yang melihatnya terkejut dengan kekuatan Xing Yun Meskipun ia tidak menggunakan teknik Dan hanya menggunakan tingjunya saja Itu sudah cukup untuk membuat Xing Yu terluka Hingga Yi Xing Yu ini tidak sadarkan diri Ini menandakan kalau perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh Xing Yun pun lalu memberitahu mereka semua Bahwa dia ini tidak seperti dulu lagi Dan mulai sekarang dia akan menjadi Xing Yun yang baru Kedua teman Xing Yu pun lalu segera membuat Xing Yu pergi Jou Kang yang penasaran dengan kemampuan Xing Yun pun lalu bertanya Apakah Xing Yun ini sudah berkultipasi sampai menembus tingkat 2 surgawi? Xing Yun pun lalu mengatakan Jika dirinya mendapatkan latihan dari seseorang yang memiliki kekuatan tinggi Jou Kang yang mendengarnya ikut senang dengan perkembangan Xing Yun Dan mulai sekarang mungkin itu semua akan mengubah posisi Xing Yun di keluarga Xing Yu Dan kedepannya tidak akan ada lagi yang akan membulinya Apalagi dengan pertarungannya tadi Akan mendekatkannya menjadi murid dan tua agung Di sini kita pun diperlihatkan masa kecil Jou Kang Yang selalu menjaga Jiang Yi layaknya saudara kandung Namun Jiang Yi memanfaatkan hubungan mereka untuk mengganggu orang lain Xing Yun pun berterima kasih Atas kebaikan Jou Kang selama ini kepada Jiang Yi Di sini Jou Kang memberitahu Bahwa ia akan kembali ke Hao Jing Dan jika Xing Yun ingin datang menemuinya Datanglah ke lantai pertama surgawi Dan beritahu saja nama dirinya kepada para penjaga Di tengah pembicaraan mereka Seorang gadis tadi mengawasi dan mengetahui Bahwa Xing Yun ini menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya Ternyata Xing Yun juga tahu Jika dirinya sedang diawasi Nama gadis ini adalah Yan Ran Di usianya yang baru 17 tahun Dia ini sudah berada di tingkat 6 surgawi Yan Ran yang ketahuan pun lalu menedek Xing Yun dan langsung pergi dari sana Di sini Jou Kang memberitahunya Bahwa Yan Ran ini tidak begitu dekat dengan murid lainnya Dan ia menebak bahwa Xing Yun ini sepertinya berpacaran dengan Yan Ran Di sisi lain Yi Xing Yu ini sangat kesal kepada Xing Yun Dan dia ini memiliki niat jahat kepada Xing Yun Xin lalu berpindah kepada seorang gadis cantik yang bernama Yi Su Yun Tak lama kemudian adiknya yang bernama Yi Xing Zhao Datang menemuinya Ia memberitahu kakaknya jika dirinya ini akan menjadi murid tetua agung Dan jika ia sudah berlatih teknik rahasia keluarga King Yu Dirinya akan bisa membebaskan kakaknya dari pernikahan yang tidak ia inginkan Yang mana Su Yun ini akan dijodohkan ke keluarga Xian Ming Su Yun pun mengatakan bahwa dia akan memikul baban tersebut Agar keluarga Xian Ming mau membantu keluarga King Yu Xing Zhao sangat kesal karena seharusnya Yan Ran lah yang dijodohkan Namun tiba-tiba saja mereka menggantinya Di sini kita diberitahu jika dulunya Su Yun ini adalah seorang gadis yang jenius Berbakat dan juga sangat cantik Namun entah kenapa tiba-tiba saja Kultipasi dan kondisinya memburuk Hingga Su Yun ini tidak bisa berjalan lagi Mendengar adiknya yang ingin menghajar Yan Ran Ia pun mengingatkan masa lalu mereka Yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya saat perang Dan Su Yun tidak ingin adiknya juga meninggalkannya Dan meminta untuk tidak membuat masalah kepada Yan Ran Karena hanya dengan pernikahan ini saja Su Yun bisa membantu keluarga King Yu Tak lama kemudian Yi Xing Yu pun datang Ia yang merupakan adik tiri mereka Ia lalu memberitahu jika dirinya diserang oleh Xing Yun Dan meminta Xing Zhao untuk mengalahkan Xing Yun Awalnya Xing Zhao ini menolak permintaan Yi Xing Yu Namun Yi Xing Yu ini terus mengatakan omong kosong kepada mereka Dan membuat Xing Zhao ini tertarik kepada Xing Yun Kakaknya sempat menghentikan Xing Zhao Namun Xing Zhao mengatakan Untuk kakaknya tidak khawatir kepadanya Xing Zhao yang tidak ingin posisinya menjadi murid tetua agung direbut Ia terus mencari keberadaan Xing Yun Xi lalu berpindah ke tempat keluarga King Yu Yang mana Disana salah satu tetua yang bernama Yi Tian Ling Memberitahu Bahwa keluarga Xian Ming kembali menemui mereka Untuk urusan pernikahan Tian Ling terus meyakinkan tetua agung Jika akan ada banyak keuntungan yang didapatkan dari pernikahan tersebut Jika mereka tidak segera membuat kesepakatan Takutnya mereka akan dihapus dari dewan pasar kota Tetua agung sangat sedih Terhadap nasib yang ditanggung oleh Su Yun Namun Tian Ling ini tidak peduli terhadap perasaan Su Yun Mendengar hal itu Salah satu tetua yang bernama Yi Tian Ming kesal Dan mengatakan Bahwa anak ketiga keluarga Xian Ming tidak cocok dengan Su Yun Apalagi dia itu seorang mata keranjang Lagi-lagi disini Tian Ling tidak peduli kepadanya Disini kita diberitahu Jika Tian Ling ini adalah ayah dari Yan Ran Tetua agung pun lalu menghentikan perdebatan mereka Dan untuk pernikahan nanti akan dipertimbangkan lagi Apalagi adiknya Su Yun ini memiliki sebuah bakat Salah satu tetua lalu memberitahu tentang Xing Yun Yang baru-baru ini membuat keributan dengan mengalahkan Yi Qing Yu Xing Yun mengalahkannya dengan sekali serangan Walaupun Xing Yun ini berada di tingkat satu surgawi Mendengar hal tersebut tetua agung sangat terkejut Ia pun lalu meminta kepada tetua untuk mengawasi Xing Yun Di sisi lain Xing Yun yang sedang berkultipasi terkejut Karena ia bisa dengan cepatnya menembus tingkat timbas surgawi Di saat Xing Yun sedang bersantai Xing Jau pun datang menemuinya Tanpa banyak bicara petarungan pun tidak terelakkan Xing Yun lalu mengatakan Jika Xing Jau ini tidak berguna seperti kakaknya Mendengar kakaknya dihina Ia pun marah dan mengeluarkan semua kekuatannya Walaupun sempat melukai Xing Yun Namun Xing Jau dapat dikalahkan dengan sekali serangan Xing Jau sangat bersedih karena dirinya akan gagal menghentikan pernikahan kakaknya Di sini Xing Yun mengatakan bahwa dirinya akan memberikan posisi murid tetua agung Dan akan menyembuhkan kakaknya Xing Jau lalu mengatakan jika penyakit kakaknya ini tidak bisa disembuhkan Bahkan dengan bantuan dokter ahli pun masih tidak bisa disembuhkan Namun Xing Yun pun meyakinkannya dan membuat Xing Jau pun akhirnya percaya Xing Jau lalu mengatakan dia akan berjanji setia kepada Xing Yun Dengan syarat kakaknya tidak ikut terlibat Namun sayangnya film pun bersambung Tunggu kelanjutannya di hari Jumat Karena Mimin akan upload seminggu dua kali Yaitu di hari Senin dan hari Jumat Dah, sampai jumpa kembali